Pihak keluarga Brigadir J berencana melaporkan dugaan pembunuhan berencana di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi. Sambo, kebares krim Polri pada Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, hari ini. Ia benar, rencana jam 9 waktu Indonesia Barat di SPKT Mabes Polri. Laporan, dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, ujar kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Siman Juntak. Johnson menjelaskan, pihaknya juga akan melaporkan dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan handphone dan kejahatan telekomunikasi. Sebab, handphone milik Brigadir J sampai saat ini masih hilang dan belum diberikan kepada keluarga. Sedangkan, kata dia, handphone milik keluarga Brigadir J justru mengalami peretasan dan disadap pasca insiden maut itu. Johnson mengatakan dalam pelaporan nanti, pihaknya juga akan membawa saksi-saksi dan bukti terkait kejanggalan kematian Brigadir J, termasuk terkait luka-luka sayatan yang terdapat pada tubuh Brigadir J, sudah kita susun, baik saksi maupun korban. Maupun bukti-bukti surat sudah kita siapkan, ungkasnya. Brigadir J sebelumnya dikabarkan tewas usai ditembak baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren III, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Peristiwa itu baru diungkap ke publik pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Baik Brigadir J maupun baradae merupakan ajudan Verdi. Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Verdi, sementara baradae bertugas melindungi keluarga Kadif Propam. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo.